selamat menikmati selamat menikmati jadi guys sekarang kita mau ke Bandung tetap bawa surat masih terapit hatinya keperluannya apa jemuh keluarga yang senang sakit kopi mau lihat jalan sekarang bagaimana ke Bandung ini lagi hujan beras tetap bagus tapi ya begitu lah kalau hujan pelan-pelan pokoknya selama covid jangan lupa makan, berdoa, kerja nyari duit, jangan banyak supaya bisa jalan-jalan makan buah, vitamin banyak doa sipel kalau mau sehat nggak makan apa-apa mana bisa mati lah tetap semangat optimis jangan kebanyakan nonton-nonton berita lihat yang mati, 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 mati lah jadinya itu positive thinking aja jangan lupa jangan lupa protokol yang ada oke bosku kita lanjut lagi beginilah hidupnya nah sekarang kami dua ini yang mau pergi nanti kita lihat cuma videonya aku doa kami berdua hi guys ini namanya timothy kita udah berapa lama berteman kayak dari sd 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 ini apa sekarang udah sd 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 ter ensuite sd 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 kuliah tamat-kuliah lain, 2017 2003, kan gimana? SMP kan 2007? iya, maksudnya kalau SMP kan 14 tahun pas SMP umurnya berapa? SMP kita kan kalau umurnya ini 13 kan 13 tahun? iya, kalau 14, 20 tahun enggak lah, gampang itu kan 2007 kita kenalnya iyalah iyalah ayo siapa yang berteman lama? 23, udah seputar lah berapa tuh? 14 tahun enggak ya? iya, 14 tahun iya, kurang-kurangnya macam ini dia berkawan selalu lama bantai juga ya jangan, banyak-banyak tangan ya iya jadi kalau yang mau tahu kami tuh sama-sama perawat cuma dia ngambil profesional nah kalau aku seperti ini hanya di 3 kenapa kami lihat di 3? karena supaya cepat kerja supaya cepat kerja buat membantu orang gua jadi supaya apa? supaya banyak pengalaman dia itu, kalau ditanya dia memang nggak pengen ngambilnya salah atau pengen cuma tanggung jawab ada dari sekolah lain lagi-lagi dia juga ada tanggung jawabnya gitu cuma kebetulan ya rejeki aja sama rejeki beda nah sekarang kebetulan kami di perusahaan yang sama di level kok bisa di level? pasti buat pertanyaan gitu kan? jawabannya adalah karena kebetulan ada project perihal tentang covid ini gitu jadi kami tuh dibuatlah departemen yang baru namanya FOH FOH itu apa? management office health command center namanya jadi kita nge-backup karyawan undi level yang terkenai positif komit ini jadi yang sudah positif atau ada gejalanya sendiri atau mata kerat gitu terus yang di cover siapa aja gitu orang yang tinggal di rumahnya family member namanya cuma tidak semua teman yang support gitu kita berikan kenapa dilakukan seperti itu? supaya lebih optimis tentang bahwa perusahaan kita itu peduli sama karyawannya dan penanganannya lebih optimal begitu begitu guys jadi dimana perasaan live kita satu kerjaan? gimana ya? enak sih enak ya enjoy pekerjanya tegang gak? punya punya atasan teman sendiri ini enak 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 ya ya karena ya provisional ya cuma pasional aja kalo di kantor ya saling wargai saling wargai kalo luar baru teman ya teman jadi selama sebulan ini gimana? selesai nyaman gak di kantor kita nyaman nyaman sih nyaman 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 ya ada cumanya gitu ya? kendalanya dimana tuh kira-kira? kendalanya ya itu aja gak bisa kemana-mana pengen keluar masalah mkb itu lah mkb itu lah iya itu aja sih semua yang lain lah ada iya bener jadi kalo kayak kami itu kemarin itu bener-bener buat sistem permatanya juga itu bangunnya bareng-bareng lah ada juga ya gak cuma kita doang ada masih 3 lagi 4 tim kemudian ada dokter 34 orang ya puji tuannya ya proyek ini semakin matang lah berjalan dari tanggal 2 Juli kemarin walaupun masih ada yang kita menambahin gitu ada memang beberapa kendala apalagi terkait dengan penyediaan oksigen karena kita sampok oksigen juga jadi kendalanya adalah kita minim gak ada stok sana sekali jadi ketika karyawan kita minta kita bisa mencari ekstra gimana cara dapat ini padahal kan pada saat ini di negara kita sendiri oksigen itu sangat langka ya bingung juga sih tapi semoga lah makin kesini itu makin makin membaik lah gitu karena kecara tidak langsung juga kalo dari segi produksi Unilever sendiri berpengaruh banyak ini karena kalo ada karyawan yang kena satu positif dari PCR ada gejalanya langsung tracking trackingnya juga gak cuman sebatas orang yang gini berkomunikasi berkomunikasi atau kontak kosong yang diam tapi seareanya dia juga jadi pokoknya kami ya enjoy lah dengan yang ada saat ini pekerjaan kami jadi teman-teman juga yang di luar sana yang mungkin sulit mencari pekerjaan ya pasti ada investenya tapi tetap semangat lah kerjain apa yang bisa dikerjain berhemat gitu jadi ya tetap kita saling mendoakan lah saling support semoga Indonesia semakin pulih ya Lech dari lain gimana Lech? yang penting itu optimis karena pekerjaan juga kan ya walaupun susah untuk kerja sama orang lain ya setidaknya kita usaha lagi jam-jam sekarang itu peluang-peluang untuk kepulau usaha besar lagi kan untuk masa-masa digital sekarang iya banyak kepulau usaha ya yang dilihatin dulu ya Lech? iya hal-hal sebenarnya aja iya beneran tadi ada yang mencinta bunga taman aman iya ada yang mencinta masak ya tinggal dipromosikan aja promosikan ya hal-hal sepede aja kaya-kaya Ciki aja di mana ya di arah Jakarta ini aja nah itu hal-hal sepede aja kaya-kaya jual sambal iya sebenarnya sih sepedean sih sepedean sih cuman ya namanya jaman sekarang yang maunya instan ya itulah untuk masuk kaya dunia digital lalu terus kalau orang wediadanya nih ada nggak ini apa namanya apa namanya ada nggak kontribusinya buat orang-orang yang ini yang apa namanya terdampak ya kita usahain jadi contohnya kita ada tim nih berlima orang ini kita itu caranya adalah kita ngumpulin nih pas gajian ya memang enggak banyak lah kita coba mampu target kita setiap akhir gajian tuh kita ngasih ini sekitar 90-100 yang berterdampak banyak lah terbeda siapa ya di lingkungan kita kebetulan kita tinggal di PSD jadi orang-orang yang ini yang nyapuk atau seperti itu terus kalau udah ditanya kan terus udah jalan gitu ya puji Tuhan minggu ini kita buat gitu oke lah jadi omperolong kita cuma ya segitu dululah saat itu menemani jalan-jalan yang udah nyampe udah nyampe dan pas tuh tetap sehat suanget makanya yang terbaik buat Indonesia pasti sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati